Intro Hai semua teman-teman Kembali lagi bersama aku Yusnita Di video aku ini Aku mau buat tutorial Cara pecah pola kebaya modern Tapi sebelum aku memulainya Like video, subscribe Subscribe ya teman-teman Beri komen kalian di bawah Nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Dengan video terbaru aku Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya Nah sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman Terlebih dahulu Kita buat Pola dasar baju ya teman-teman Jadi pola dasarnya Cara membuatnya seperti ini ya teman-teman Ini Kertasnya ini lipat dua dulu Lalu Seperti ini ya lipat dua Kemudian buatlah Pola dasar bajunya Pola dasar bajunya Nah inilah pola dasar bajunya ya teman-teman Biar aku potong Pola dasar baju bagian muka ini Sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman Karena disini agak ribut Karena rumah aku rapat ya Di pinggir jalan Nah sekarang ini aku memotong bagian kerung lengannya Nah ini dia ya teman-teman Pola dasar bajunya Nah kemudian Ini mau aku buat Nat sampingnya ya Tentunya kalian udah tahu cara membuat Nat samping Kalau kita mau membuat Pola kebaya Dari pinggang ini naik 9 cm Mengikuti sisi ini Ini 9 Beri titik Kemudian naikkan Ke atas 1,5 cm Ya dari titik yang udah Kita naikkan 9 cm tadi Kita naikkan ke atas 1,5 cm Beri titik lagi Kemudian dari titik Atau dari ujung Nat ini Kita Masukkan ke samping 2 cm Beri titik Kemudian dari titik inilah Kita tarik garis Ke titik yang Sebelah ini Yang naik 9 cm tadi Tarik garis Kemudian tarik lagi garis Dari titik yang naik 1,5 cm Yang naik dari 9 cm tadi ya teman-teman Kan tadi Aku bilang disini Ada 2 titik ya Jadi Buat lagi garis ya Jadi dia Inilah natnya Jadi pola kebaya ini Karena ini tadi Kertasnya dilipat 2 Lalu dirader ya teman-teman Supaya ada nanti Tandanya Natnya Dirader ya Ini karbonnya Masukkan ke tengah-tengah Supaya dirader Natnya Supaya ada tandanya Nah kalau udah selesai dirader Buka seperti ini Ini dia jadinya ya teman-teman Biar aku terangin Ini aku sediakan Kertas Warna pink ini Supaya beda warnanya ya Supaya nampak Nah Ini Mau ditempel ke kertas ini ya teman-teman Kalian lihat ya Caranya Nah disini Kalian lem dulu ini Nah kalau udah Dibuat lemnya Kemudian Kalian ukur ya teman-teman Dari ini Dari tepi kertas ini Yang udah disediakan kertas yang lain ini Ukur dari tepinya ini Ke Ke sebelah kanan ini Sepanjang 40 cm ya Sisakan dia 40 cm Berititik di 40 cm itu Ini dia Aku berititik di 40 cm ini Kemudian disitulah Buat Ujung ini Sudut Atau ujung Pola bagian depan yang Sebelah kiri ini ya Tempelkan di pas sudutnya itu ya teman-teman Tempelkan Seperti ini Kemudian Ini pola dasar Baju bagian belakangnya ini tadi Udah selesai juga aku buat ya Sekarang tinggal menempelkannya ke Samping Pola bagian muka ini Ini ya teman-teman Sudutnya ini Bagian bawah Pola belakang ini Pas ketemu dengan sudut Pola Baju bagian muka ini Lem dulu ya Nah udah seperti ini ya teman-teman Nah disini aku mau memasukkan Dari ujung bahu ini Aku masukkan Ke Dalam ini Ke arah kerung leher ini 8 cm Ini yang tidak seksinya ya teman-teman Kerung leher yang tidak seksinya Aku masukkan disini 8 cm Dan aku berititik Kemudian disini Aku berititik ya Tapi jangan melewati garis ini ya teman-teman Garis yang waktu kita membuat pola dasar Menentukan lebar mukanya ini Jangan sampai melewati garis ini Kalau melewati garis ini Menurut aku terlalu seksi ya Tapi disini aku buat yang netralnya aja ya teman-teman Tidak begitu seksi Tapi Udah dia agak seksi ya Masih normal ya teman-teman Itu maksudnya Nah ini titiknya Aku berititik pas di garisnya ini Biar aku tarik garisnya Untuk kerung leher yang sebelah kiri ini ya Nah kemudian ini Untuk kerung leher yang sebelah kanan ini Karena Ini seksi Disini aku buat aja 2 cm ya teman-teman Aku berititik Ini dari ujung Bahunya ini Masukkan 2 cm ke arah kerung lehernya 2 cm Berititik Kemudian Sama ya titiknya yang disini Ditengah ini Pertengahan turunnya Kerung leher ini ya Tadi titiknya yang sebelah ini Disini ya teman-teman Tidak melewati garis Lebar muka ini Ini juga aku buat Titiknya sama Tidak melewati Garis yang menentukan lebar muka Waktu kita membuat pola dasar bajunya Nah Aku garis Inilah kerung lehernya ya teman-teman Nah dari pinggir Pola kebaya bagian muka ini teman-teman Pinggang ini dari pinggirnya ini Dari tepinya ini Masukkan 6 cm ya Nah kemudian berititik ini Dan bentuklah Bentuklah Mulai dari titik kerung leher ini Bentuk dia Garis Sampai ke titik yang masuk 6 cm ini tadi Biar aku buat ya Ini Garisnya hitam Seperti ini Nah Kemudian Kalau udah ini 6 cm tadi ya 6 cm Ini Dari titik yang masuk 6 cm tadi Turunkan Ke bawah 8 cm ya Kemudian garis Nah Kemudian dari Titik yang turun 8 cm ini Tariklah garis Sampai ke Ini ya teman-teman Ke Tepi Kertas yang kita buat tadi Warna pink ini Pakai roll pinggul ya Supaya membentuk dia Agak melengkung Ini Tepi roll ini pas di titik Yang turun 8 cm ini Kemudian tarik garis Terus ya teman-teman Seperti ini Nah Nah dari titik yang turun 8 cm ini tadi Turunkan lagi ke bawah 15 cm ya teman-teman Beri titik Di 15 cm ini Ini dia Beri titik Nah Kalau udah diberi titik Bentuklah dia ya teman-teman Melengkung Ini pas di titiknya Yang turun 15 cm tadi Bentuk seperti ini ya Nah kemudian Kalau udah melengkung di bagian ini Belokkan seperti ini Tariklah terus Garis Menurun ya Ke bawah lagi Ini Seperti ini Ini tergantung permintaan orangnya teman-teman Panjang ininya Tapi disini aku buat Lebarnya ini Paling ujung dia Paling ujungnya ini Sekitar 30 cm ya Ini Tadi udah kita tarik ya teman-teman Garis dari Titik 8 cm ini Dan dari titik Atau garis Yang 8 cm ini Turunkanlah ke bawah 30 cm Ini Terserah kalian Mau kalian tambahin juga boleh Supaya lebih Cantik bentuknya Nah Dari sini udah dibentuk tadi ya Ini dari Turun 15 cm ini Dibentuk melengkung Seperti ini Sampai ke titik yang Turun 30 cm tadi disini Nah kemudian Dari titik yang turun 8 cm ini Kemudian turunkan lagi disini Sekitar 10 cm ya teman-teman Ini beri titik Kemudian dari titik yang 10 cm ini Buat lagi melengkung Ini Bentuk ya Melengkung dia Sampai ini ya teman-teman Sampai ujung Nah Kemudian bentuk ya teman-teman Sampai sudut Pola kebaya bagian muka Dan sudut Pola kebaya bagian belakang ini Kemudian Bentuklah dia Kebawah Lagi ya Untuk pola bagian belakangnya Karena akan membentuk Seperti ekor di belakangnya Ini juga kalian bentuk Secantik mungkin Nah diukur ya Dari Pola pinggang bagian belakang ini Turun kebawah Untuk panjang ekornya Disini aku buat Panjang ekornya 40 cm ya teman-teman Nah ini Kubrit titik 40 cm Nanti ini Terserah kalian Mau kalian tambahin juga boleh Ini terserah selera kalian ya Nah Ini ya teman-teman Aku bentuk Seperti ini Sampai ke sudut Pola bagian muka Dan sudut bagian belakang ini Kemudian teruskan Dia bentuk lagi Seperti ini ya Nah Seperti ini Nah Kemudian Bahu Bagian belakang ini Pola bagian belakang ini Kita masukkan 2 cm ya Beri titik Nah ini biar aku Buat ya Turun lehernya ini Terserah kalian ya Tapi disini Aku buat turunnya 2 cm 2 cm Kemudian Hubungkan titik Yang dibahu ini Ke titik yang turun Leher Bagian belakang ini Nah Aku potong dulu ya Teman-teman Biar kalian lihat Mulai dari sini ya Ini mulai dari ini Kemudian dipotong lagi Dari titik yang 8 ini Dari titik yang 8 ini Tadi ke Garis yang terus Sampai ke Kertas yang pink Pinggirannya ini ya Teman-teman Yang masuk 40 cm tadi Nah ini dia Untuk Lipat-lipatnya nanti Nanti kalian bisa Lihat Foto Gambar Atau foto Baju Kebaya modern Yang aku buat Di video ini Ini dia ya Sekarang Aku mau potong lagi Nah Biar aku potong Dari sini aja ya Biar kalian nampak Ini bagian belakang Ini bagian belakang ini Yang turun 40 cm Untuk ekornya ini ya Teman-teman Nah Kemudian Ini dibuang ya Ini Yang bagian depannya ini Tadi yang dibentuk Untuk Bentukannya ini Nah Ini ya teman-teman Kemudian Aku mau potong Bagian depannya ini ya Ini bagian lehernya Nah ini masih Kerung leher Pola dasar ya teman-teman Yang aku potong ini Biar aku potong ya Bagian kerung lehernya Yang aku potong tadi Masih bagian kerung leher Dasar Nah ini dia ya teman-teman Ini Pola bagian muka Ini nanti Dijahit ini ya Dilipat-lipat Kesini ya Sini Ini nanti Dilipat-lipat Seperti ini Kira-kira Kira-kira Seperti ini ya teman-teman Ininya nanti bagian ini Dilipat-lipat Yang udah dipotong tadi Ini dia Nah sekarang Aku mau potong Bagian ini Bagian belakangnya ini Nah biar aku potong Kerung leher Dasarnya dulu ya teman-teman Biar bisa Dibentuk Nah ini dia ya Kerung leher Pola bagian belakang Dasarnya dulu Aku potong Kemudian dibalik ya Seperti ini ya Supaya kalian lebih jelas tahu Ini Aku balik Seperti ini Kemudian Diciplak ya teman-teman Pola Kebaya bagian belakangnya ini Diciplak Nah kemudian Dari ujung bahu ini Masukkan 8 cm Mengikuti Pola bagian muka Yang masuk 8 cm tadi ya Bagian bahu Pola bagian muka tadi Masukkan 8 cm Beri titik Kemudian dari titik Yang masuk 8 cm ini Hubungkan ke titik Yang turun Ini 2 cm tadi Bagian belakang ini Tengah bagian belakang ini Hubungkan Titiknya Nah kalau sudah hubung Seperti ini teman-teman Biar aku potong ya Ini dari ekornya ini Aku potong Ini bahu yang masuk 8 cm tadi Biar aku potong Kerung lehernya ya Nah terus kekurung leher Yang Masuk 2 cm tadi Yang seksi ya ini Nah sudah selesai teman-teman Ini dia Pola kebaya bagian Belakangnya Ini pola kebaya Bagian Muka Nah sekarang ini dia Kira-kira nanti seperti ini ya Disatukan Nah ini bagian lengannya ya Ini Nah sekarang aku mau membentuk Bagian belakangnya ya teman-teman Untuk tile-nya Nah ini Dari garis ini Waktu kita Membuat pola dasar baju Untuk menentukan lebar punggungnya ini Dari titik ini Kita tarik garis ya Ke titik Ujung ini ya Titik ujung Nat ini Nat belakang ini Yang garis Untuk menentukan Lebar Atau lingkar badan ini ya teman-teman Ini Sampai batas garis Yang menentukan lingkar badan ini Tarik garis Seperti ini Nah Kemudian dari titik ini Ke titik Yang menentukan lebar punggung Ke titik yang satu lagi ini Pertengahannya ini Tarik lagi garis Seperti ini Nah begitu aja ya Kemudian diciplak Kesebelahnya ini ya teman-teman Tinggal Menciplak aja Di radar ya Nah biar aku potong Untuk tile Bagian belakangnya ini ya teman-teman Nah inilah dia Untuk bagian belakangnya Ini ya Aku udah selesai Membuat pecah pola kebaya modern Bagi kalian yang ingin bertanya Seputaran Pecah pola kebaya modern ini Nanti kalian bisa Tulis komentar kalian Di kolom komentar ya teman-teman Nah Sampai disini dulu Video aku ini Semoga video aku ini Bermanfaat bagi kalian Dan jangan lupa Like video Subscribe Bagi kalian Yang belum subscribe ya teman-teman Beri komen kalian di bawah Nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Dengan video terbaru aku Dan share ke seluruh media sosial Yang kalian punya See you on my next video Dadah See you on my next video